Duel Indonesia versus Yaman dalam laga terakhir Grup F kualifikasi Piala Asia U20 2025 akan digelar di Stadion Madia Senayan, Jakarta. Malam ini pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Informasi selengkapnya kita bergabung dengan Jurnalis Metro TV Bernardin Mario yang berada di kawasan Stadion Madia Senayan. Selamat sore Bernardin, bagaimana suasana jelang laga Garuda Muda di sore hari ini? Yang gijelang pertandingan antara Yaman melawan Indonesia, suasana di Stadion Madia GBK Senayan, Jakarta mulai didatangi oleh seluruh supporter yang hari ini akan mendukung perjuangan Timnas Indonesia U20 agar bisa lolos dari Grup F kualifikasi Piala Asia U20 2025. Mengingat laga ini sangat penting, Timnas Indonesia sangat bercita-cita untuk bisa memenangkan laga saat melawan Yaman untuk memastikan diri keluar sebagai juara grup dan bisa tampil di Piala Asia U20 2025 yang rencananya akan berlangsung di Tiongkok. Dan dalam pertandingan ini tentu nanti akan dipastikan berjalan dengan sangat sengit mengingat kedua tim saat ini sama-sama mengantongi 6 poin. Meski Indonesia memang unggul sejala jumlah produktivitas gol di mana Indonesia berhasil mencetak 7 gol ke gawang lawan dan hanya kemasukan 1 gol. Sedangkan Yaman hanya berhasil memasukkan 6 gol ke gawang lawan dan kemasukan 1 gol. Namun pertandingan ini akan disajikan dengan penuh adu gengsi karena kedua tim ini sama-sama menjalani permainan yang baik saat menghadapi Maladewa dan Timor Leste. Dan kalau kita melihat dari strategi yang dimainkan oleh pemain Yaman ini sangat menyulitkan para lawannya. Begitu juga dengan Indonesia yang mampu memainkan beberapa strategi dengan cukup baik saat bertemu dengan Maladewa di hari pertama dan juga di hari kedua saat berlawan dengan Timor Leste. Kalau dilihat dari kekokohannya dari lini belakang Indonesia dan Yaman sama-sama baik dalam mengawal pertahanan agar terhindar dari gol-gol. Begitu juga saat melakukan penyerangan. Meski begitu Indra Syafri tetap mengantisipasi dan tidak ingin anak-anaknya lengah dalam bermain melawan Yaman. Karena pertandaan ini sangat penting bagi Indonesia agar bisa bermain di Piala Asia. Sehingga Indra Syafri berharap para pemain muda Indonesia ini mampu tampil all out dan konsisten. Karena kalau kita berkaca di dua pertandingan sebelumnya saat melawan Maladewa misalnya Indonesia ini tak mampu mengkonferensikan sejumlah peluang untuk menjadi gol di babak pertama. Baru di babak kedua Indonesia mampu menciptakan empat gol secara berturut-turut dan berhasil keluar sebagai pemenang. Dan kalau kita melihat dalam pertandingan melawan Timor Leste Indonesia pun hanya bisa tampil mendominasi di babak pertama. Namun saat di babak kedua Indonesia justru kecolongan satu gol dan tak mampu menguasai jalan pertandingan hingga jalannya pertandingan babak kedua sampai dengan menit ke-60. Maka dari itu Indra Syafri meminta para pemainnya agar konsisten fokus selama bermain melawan nyaman malam nanti pada pukul 19.30 atau pada pukul setengah delapan malam. Anggi. Benadine Mario terima kasih atas laporan Anda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.